Halo guys, Garedu92 disini Apa kabar semua Dulis Nusantara? Semoga selalu sehat dalam keadaan yang baik untuk kita semua Dan bersama gue di konten terbaru Yu-Gi-Oh! Indonesia Meta Game Talks and Deck Review Hari ini gue akan membahas Terkait deck-deck yang topping Serta Meta Pie Chart Untuk Bandlist Oktober 2023 ini Bandlist baru, tentunya konten baru Dan juga Meta Chart yang baru ya Namun seperti yang sudah diumumkan sebelumnya Bandlist untuk kali ini tidak ada hit yang banyak untuk Resky US Namun untuk engine-engine mill seperti Isizu Serta Chaos Ruler sudah kena Jadi harusnya kita tidak akan melihat lagi Apakah itu Vernus Lip Ataupun Tirlamen Ataupun benda-benda yang meng-abuse Baik Isizu ataupun tadi Apa nya ya, Chaos Ruler ya Namun siapa sangka Mena tahu ada deck-deck unik yang bisa dibuat oleh pemain Yu-Gi-Oh! Mengandalkan kartu-kartu yang lain yang tentunya akan menggantikan posisi kartu-kartu yang di-manage tersebut Dan untuk hari ini kita ada 2 sumber yang akan dijadikan acuan sebagai Meta Pie Chart untuk edisi Oktober ini dan langsung saja check it out Sebelum gue lanjutkan dengan Yu-Gi-Oh! Indonesia Meta Game untuk bulan Oktober ini Gue ingin mengucapkan special thanks kepada Devil Slayer, Yu-Gi-Oh! Dan juga Hellkaiser TV sebagai sumber dari data-data yang akan gue tampilkan hari ini Semoga yang kalian bikin, semoga konten-konten Yu-Gi-Oh! yang kalian bikin untuk Devil Slayer dan Hellkaiser menjadi sebuah referensi yang baik kepada teman-teman Duelist Nusantara dimanapun mereka berada Baik itu Paper ataupun Master Duel ya Dan jangan lupa untuk follow dan juga subscribe konten-konten dari Devil Slayer serta Hellkaiser untuk mengetahui lebih lengkap bagaimana Yu-Gi-Oh! Permetaan di Indonesia Dari Devil Slayer, Yu-Gi-Oh! Facebook Untuk persentasi deck yang digunakan oleh top 2 Kita punya Fire King disini, Rescue S, serta Centurion dan Venture Soul Dimana top 2-nya Fire King 10% serta Rescue S 10% diikuti oleh Centurion dengan 7,5% dan Venture Soul dengan angka yang sama Dan tampaknya kali ini Fire King sudah lumayan menjadi favorit ya untuk Duelist-Duelist Indonesia Yang ingin mencari deck yang kuat dan juga hanya bermodalkan 3 struktur deck Oke bisa kalian lihat juga disini Rescue S masih tetap meraja ya Meskipun deck, ya maksud gue untuk Bandlist Oktober itu gak terlalu banyak pengaruh ya Dimana hanya Air Lifter di semi-limit Jadi tinggal ganti hand wrap ataupun kartu-kartu engine yang mendukung Dan Centurion masih menjadi salah satu favorit juga Karena deck ini bisa menggunakan Calamity Lock ya sebagai salah satu kombonya Dan Calamity sendiri ketika diprediksi akan di-ban pada Bandlist Oktober ini tapi tidak malah selamat dari Bandlist ya Nampaknya Konami masih belum melihat bahwa Calamity adalah salah satu masalah jadi lebih memilih untuk Isisu serta Chaos Ruler yang di-banet Dan Venkisul deck yang topping di YCS Dortmund kemarin Dan menjadi salah satu yang favorit juga ya untuk teman-teman Pepper Untuk mendapat top 2 di turnamen dimanapun mereka berada Dari Hellkaiser TV Facebook kita lihat disini adalah presentasi deck yang digunakan oleh top 4 ya jadi lebih luas Dan disini malah Flounderys yang meraja dengan presentasi 9% dan Fire King serta Rescue S dan Centurion ya Perbedaan dari Hellkaiser dan Devil Clare adalah disini ada Flounderys yang menjadi puncak top deck di bulan Oktober ini ya Dan sisanya adalah sama Fire King, Rescue S, dan Centurion Oke kita akan langsung masuk ke deck yang akan di-review untuk Metagame edisi 1 Oktober ini Sebelum gue lanjutkan jangan lupa untuk subscribe gara itu 92 channel Like dan share konten-konten yang di channel ini Sehingga kalian bisa mendapatkan referensi terkait decklist Pepper yang ditampilkan Dan bisa dijadikan acuan untuk turnamen Pepper selanjutnya ataupun Master Duel Oke check it out Dari PDC Palembang Yu-Gi-Oh! Tournament kita punya Rinaldi dengan Orcus Horusnya Abuse Effect Imseti untuk membuang Orcas-Orcas yang diperlukan Tentunya Hub Horror ataupun Nightmare ataupun Symbol Skeleton Dan untuk mengambil King Sarkopagus dari deck Dimana nantinya King Sarkopagus akan membuang 1 kartu di tangan dan dump 1 Horus Dan akan membuat Orcas sangat berguna di deck ini Ya hub horror biasanya dulu orang paling bingung gimana cara ngebuangnya dari deck Graveyard sekarang kita punya Armageddon Knight 2 buah dan juga Ding Girsu Dimana mereka berdua sudah dilepas dari limit ya Ding Girsu menjadi semi limit dan Armageddon Knight jadi 3 ya Apakah deck Dark akan merajak kembali di metagame Yu-Gi-Oh! 2023 setelah band esoktober Setelah sebelumnya ditutup oleh Fire dengan Rescue S nya Hanya Rescue S yang menjadi deck Fire terkuat untuk saat ini ya Namun masih belum tahu apakah Fire King setelah ini Dan di deck ini biasanya Orcas Symbol Skeleton itu dibawa hanya 1 saja Rinaldi membawa 2 dan biasanya Orcas Nightmare itu hanya 1 saja Kali ini di deck ini Rinaldi membawa 3 3 hak horror standar dan nampaknya disini Rinaldi mementingkan Orcas dibandingkan Horus nya Jadi dia bawa Imseti, bawa Helpy, bawa 2 Mutef, dan bawa 1 Orcas Raya Jadi kali 1 ya 4 buah Orcas dengan berbeda nama Dan untuk mengakobondir benda-benda yang besar Dark level besar ya Seperti Orcas Nightmare Rinaldi membawa 1 Dark Rapper Meskipun sekarang sudah bisa membawa 3 Armageddon Knight Dan untuk handwrap Rinaldi membawa 2 S Blossom, 2 Maxi, dan 3 Impermanence Nah untuk One sendiri hanya dibawa 1 ya Serta Babel 1, Orcas, oh sorry, maksudnya drawernya Orcas 1 Dan disini bawa 3 King Sarcopagus ya Just in case kalau Imseti nya nggak naik ke tangan 1 Full East Burial, 1 Rotor, 1 Duster, 1 Change Hopper Dimana Change Hopper ini berguna untuk First ataupun Second Apabila ada Bestial, bisa culik Bestialnya Lalu di-link summon dengan Orcas-Orcas yang ada di tangan Ataupun di field Dan bawa Triple Tactical Talent untuk melihat tangan lawan Atau draw 2 untuk Extender Serta culik lagi kartu lawan Bestial yang ada 2 buah ya Biasanya di field lawan Karena sekarang lagi jaman-jamannya bawa Bestial Karena ada si Centurion Yang biasanya dipanggil oleh Legendia Kembali ke deck, ke field sebagai Trap Card, Continuous Trap Card Dan ada Call Play The Grave, Cross Out Dan bawa Counter Trap-nya Orcustrated, ya something lah namanya ya Terus bawa 3 Imperium ya tadi untuk hand trap-nya Untuk Extra Deck-nya disini bawa 14 saja ya Sepertinya tidak terlalu banyak Extra Deck yang dibawa Rinaldi Ada Dinggirsu, ada Linku-Ripo, ada Maskarena Dan ada Barika The Blocker Serta Nightmare Phoenix, Access Potalker Dan Nightmare Unicorn juga Dan Dinggirsu, Link Orcas, Zeus disini Dan tidak cukup dengan Access Potalker Rinaldi membawa Borel Sword Dan bawa Galatea 1 Zombie Vampire Serta Ini ya, Espinitle Knight Kalau boleh ditambah Mungkin bisa bawa Borel ini ya Borel Lock ya Untuk nyulik kartu-kartu lawan yang tidak bisa ditarget Untuk Possible Starting Hand Dari Deck Rinaldi Kita punya Duster disini Infinite Impermanence Orcas Nightmare Dark Leaver Serta Orcustrated Return Tidak ada Griefer Bisa Normal Summon Buang Nightmare Lalu buang Half Horror dari Deck ya Dan langsung Combo Atau mungkin Mau Draw Extender Dari Orcas Stratet Return Dan di Possible Starting Hand kedua Disini ada Call By The Grave Ada Dua Mutef Ada Crossout Ada Symbol Skeleton Dan ada Girsu Ini agak sulit ya Kalau Girsu Kena Imper Ataupun Failure Langsung Bubar ya Namun disini ada Call By The Grave Serta Crossout disini Atau sebagai Anti Hand Trap Dan Yang lain Serta Yang ketiga Kita punya King Sarcopagus Dua buah Ada dua Mutef Ada Dark Leaver Dan ada Armageddon Knight Mungkin disini bisa Normal Summon Dark Leaver Atau Armageddon Knight Lalu menjadi Orcas Heart Horror Dan Langsung Combo dari sana Palen Xer Of Agus Menjadikan sebagai Extender Dimana dia bisa Membuang dua Mutef Untuk Membuang Satu Horus Lainnya dari deck Dan di Special Summon Keduanya untuk menjadi Zombie Vampire Jassin Cash Kalau Dark Leaver Kena S-Blasm Dari Yu-Gi-Oh! Jogja Turnamen kita punya Arief Rahman Dengan Red Demon Deck Ya Standard Build Tiga Resonator Dan Dua Vision Resonator Dan satu Vision Resonator Kalau tidak salah Level 4 ini Dan tiga Bond Arfin Satu Sakitama Dan satu Wondering Will Dan dua Bistial Salonir Satu Lubeleon Satu Dress Room Satu Magnamut Tiga S-Blasm Anti Ash Maksudnya Tiga S-Blasm Anti Maxi Dan Maxi Dan disini Bawa tiga Dany Biru Ini Jassin Cash Kalau Kombo-nya Digagalkan Dia Bisa mengandalkan Dibiru Untuk Nge-break Board Lawan Terus Gaya Crimson Gaya Dan hanya Bawa dua Resonator Adder-nya Terus Satu Ini ya Satu Rebranded Bistial Regain Maksudnya Dan dua Call of the Graves Satu Crosshot Satu Police Burial Dan satu Red Zone Serta Etude Satu ya Untuk Extra Deck-nya Kita lihat disini Dia membawa Tiga Red Rising Tiga Red Dragon Arpin Original Dan Dua Hot Red Serta Dua Red Dragon Yang baru Dan juga Red Dragon Arpin Band Bistial Dispator Supernova Dan Calamity Untuk Possible Starting Hand-nya Kita lihat disini Dia punya Ice Blossom Punya Crimson Gaya Maxi Sakitama Serta Red Zone Crimson Gaya Untuk mengambil Resonator Yang Bisa mengambil Fit ya Satu Terus Sakitama Extend Gobo Dan apabila Kena Maxi Tinggal Ice Blossom Sudah tersedia ya Red Zone Langsung diset Nantinya bisa Synchro Summon Di turnawan Dan Ada Red Zone Juga untuk Starting Hand-nya Kedua Ada Red Zone Bistial Brissom Maxi Crimson Gaya Bone Arpin Oke ini Extend Sudah cukup lah ya Untuk Extend Untuk combo ya Cuma Kalau misalnya Kena Maxi Disini problemnya adalah Dia tidak punya Stopper-nya Seperti Ice Blossom Ataupun Call Body Grab Sedangkan untuk Yang ketiga Ada Red Zone Ada Full Disturial Ada Synchron Resonator Crimson Gaya Dan Resonator Call Ini sudah cukup Untuk Melakukan combo Untuk Starting Hand-nya Namun Lagi-Lagi Perkaranya adalah Disini Tidak ada Stopper dari Maxi Dari Duelist Dewata Bali Yugiwa Tournament Kita punya Second Place Mas Rahmat Dengan deck Flounderish-nya 42 card Dan Dengan 2 field Magnificent Map Senang sekali Flounderish Karena di Bandlist Software ini Dia disupport Mas Rahmat Membawa 3 Eglan 2 Mpem 1 Seri 1 Bawa Snow Snow Disini Sebagai Boss Monster Yang kedua Dan Token Satu Bawa Robina Dan Maxi Serta 2 Sifter Satu Raiza Tidak bawa Apex Apian Disini Menarik sekali Karena Biasanya Pemain Founderish Akan Selalu Membawa Apex Avian Sebagai Negator Dan Disini Dia bawa 2 S Blossom Saja Karena Memang Belakangan S Blossom Tidak Menghentikan Apa-apa Karena Kalau Misalnya Kena S Blossom Main video Sekarang Tinggal Extend Kompo Yang lain Disini Juga Bawa 2 Magnificent Map Satu Ini Satu Condiment Strat Advanced Adventure 3 Duality 1 Prosper 2 Bukop Agar Tidak Kena Inver Ataupun Kena Failure Dan Ada Terraforming Disini Dan Bawa 2 Pot of Vestravagans Satu Call By the Grass Saja Nah Nampaknya Memang Disetting Deck 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 Di First Dan Second Terlihat Di bawah Ada Rulano Morph Dan Ada Dimensional Fisher Serta Satu Trap Dari Clonder Dua Evenly Yang Nampak Sekali Kalau Deck Ini Bisa First Bisa Second Di Duel Lalu Ada Dua Impermanence Dan Untuk Extra deck Biasanya Flex Untuk Dibuang Oleh Pot Of Prosperity Serta Extra Untuk Possible Starting Hand Kita Lihat Disini Hanya Punya Dua Duality Dua Maxi Dan Satu S Blossom Dengan Bonus Apabila Memakai Duality Ada Iglan Ruler Nomor Dan Bukum Jadi Tidak Terlalu Menolong Meskipun Duality Resolve Untuk Kedua Design Hand Kita Punya 3 Disini Punya Magnificent Map Lalu Advent Adventure S Blossom Serta Riza Dan Mega Monarch Ini Bisa Langsung Enven Enves Untuk Ketiga Kita Punya Pot Of Duality Dichained Dengan Dimension Shifter Advent Adventure Untuk Dan Book of Moon Serta Robina Sampai Bila Kena Failure Ataupun Impermanence Tinggal Advent Adventure Ataupun Book of Moon Jadi Tidak Terlalu Takut Meskipun Sebenarnya Flounderist Harus Berhati-hati Dalam Penggunaan Book of Moon Karena Ketika Di Book of Moon Dan Dibet Summon Flounderist Akan Masuk Ke Kuburan Karena Efeknya Adalah If This Face Up Will Leave The Field Banish It In Speed Jadi Ketika Di Book of Moon Dibanish Dihancurkan oleh Darkhold Ataupun Dibet Summon Dia Akan Masuk Ke Graveyard Namun Disini Ada Dimension Shifter Untuk Menghindari Hal Tersebut Dari Ragnarok Pekalongan Yuga Tournament Kita 10 juta umat 13 tahun Dan Buildnya Standar Ada Tiga Maxi Disini Tiga Failure Tiga S Blossom Dan Satu Rose Meskipun Sebenarnya Gue kurang setuju Dengan Satu Rose Karena Mengurangi Konsistensi Shinsuko Envest Dan Tiga Raya Standard Dan Handrap Hanya Itu Saja Kita Lihat Disini Dan Satu Reinforcement Of Garmy Tiga Upstart Dua Desire Satu Hornet Tiga Widow Angkor Satu Sarkannon Dua Cowboy The Grave Dan Disini Tidak Membawa Crossout Desinator Jadi Standard Build Dari Skyscracker Sejali Disini Hanya Membawa Satu Build Saja Agar Konsistensi Dari Skyscracker Tidak Terganggu Dan Terlihat Bahwa Deck Ini Disetting First Dengan Adanya Imperman Sata Berken Beyond D1 Dimendek Untuk Extra Deck Tidak Terlalu Banyak Berubah Ya Biasanya Emang Sudah Biasa Disini Kecuali Disini Naupal Tidak Membawa Azalea Sama Sekali Dan Untuk Exit Satu-satunya Adalah Taipun Apabila Lawan Sudah Spesial Samang Dua Kali Extra Deck Di Term Yang Sama Untuk Possible Starting Hand Nggak Terlalu Jelek Ada Raya Disini Langsung Ke Shizuku Dan Enves Dan Upstar Goblin Mungkin Akan Mendraw Hand Ataupun Kartu-kartu Yang Dibutuhkan Seperti Engage Atau Mungkin Linkage Tapi Dengan Satihan Seperti ini Cukup Satu Raya Lalu Jadi Shizuku Shizuku Nantinya Mengambil Satu Engage Dari Deck Untuk Extend Di Term Selanjutnya Lalu Ada Colberry Graph Port of Desire Failure Naiksi Linkage Disini Aman Tinggal Port of Desire Selalu Dilingage Untuk Menjadi Shizuku Dan Brawl 2 Berharap Mendapat Widow Angkor Ataupun Handrap Lainnya Dan Di Starting Hand Ketiga Sangat Bagus Sekali Ada Raya Ada Engage Untuk Mengambil Widow Angkor Kedua Ataupun Mengambil Multi Roll Lalu Pakai Widow Angkor Di Enpass Lalu Diset Kembali Tapi Tidak Terlalu Mikiran Hal itu Karena Tinggal Engage Lalu Kembali Roll Lalu Set Aja Widow Angkor Tanpa Harus Menggunakannya Lagi Ke Shizuku Dari Yugi Oma Lang Turnamen Kita Punya Fire King Dari Eris Adam Oke Guys Setelah Lama Ya Dari 2010 Sitar 2010 2011 Akhirnya Fire King Menjadi Top Portender Untuk Kuda Hitam Kuda Hitam Tiap Turnamen Dan Eris Ada Membuktikannya Dengan Juara Di Yu-Gi-Oh Malang Dengan First Place Standard Build 3 Arfata Dan 1 Barong Karena Barong Sebenarnya Tidak Perlu Banyak Banyak Cukup Satu Dan Dihancurkan Berkali Kali Agar Bisa Nge-app Di Next Standby Fast Dan S Blossom Maxi Serta Dua Failure Hanuman Disini Untuk Anti Spell Trap Dan Kirin Tiga Garunix Yang Baru Dan Serta Tiga Ponix Dan Disini Eris Adam Menggunakan Diabel Star Serta Snake Eyes XL Untuk Mengambil Level 1 Fire Dari Deck Ketangan Jadi Ketika Diabel Star Di Debut Untuk Snake Eye Summon Snake Eye XL Lalu Ambil Ponix Dari Deck Ketangan Dan Disini Bawa Tiga Tank Bawa 2 Fire King Island Satu Fire King Cycle Untuk Conti Ketangan Kontrol Dan Ada Call Pedagraph Disini Ada Crossout Bawa Tiga Fin Hunter Satu Sinful Spoiler Snake Eye Dan Satu Emulation Serta Dua Sanctuary Dan Dua Impermanus Desain Build Akan Sangat Menarik Apabila Ini Punya Feature Match Dan Ada Extra Deck Sebenarnya Fire King Tidak Perlu Banyak Extra Deck Namun Disini Ada Hita Ada Hitsoul Ada Pixlr T Knight Yang Baru Dari DCG Exclusive Dan Ada Hitsoul Disini Serta Ada Linkuriboh Ini Hitsoul Linkuriboh Serta Hitsoul Mengingatkan Gue Dengan Rescue S Biasanya Kombo Yang Dipake Adalah Deck Rescue S Dan Ada 2 Mas Mask S S D D Dweller Anima Assess Code Dan 2 Hyang Fire King Dan 1 SP Untuk Possible Starting Hand Ada Failor Disini Ponix Dan Diable Star Fire King Arfata Dan Circle Of Fire King Kalau Disini Bisa Normal Summon Arfata Lalu Buang Ponix Dengan Diable Star Diable Star Ke Sinful Spoy Snake Eye Snake Eye Lalu Rebirth Diable Star Untuk Mengambil Ponix Dari Deck Bukan Snake Eye Axel Yang Dipake Terus Untuk Yang Kedua Disini Ada Arfata Normal Summon Lalu Ada Ponix Disini Untuk Diancurkan Oleh Kirin Dan Call By The Graff Jasing Cash Kalau Kena Maxi Dan Ada Snake Eye Sinful Spoil Jadi Review Kirin Yang Tadi Lalu Dipanggil Ponix Dari Deck Ke Tangan Dari Deck Ke Feel Dan Untuk Yang Ketiga Agak Jelek Disini Ada TNT Untuk Arfata Doang Untuk Arfata Lalu Envest Barong Envest Dan Ada Maxi Call By The Graff Diset Untuk Anti S Blaster Oke Guys That's it Dari Galatas 92 Untuk Geekio Indonesia Metagame Talks And Decklist Review Di Di Bulan Oktober Semoga Teman Terinspirasi Dengan Deck Top 2 Dan Top 4 Yang Sudah Ada Ditampilkan Hari Ini Dan Terinspirasi Juga Dengan Play Play Yang Gue Sebutkan Sebelumnya Ya Tentunya Play Yang Gue Berikan Sebelumnya Itu Adalah Hal Yang Simple Yang Bisa Gue Sampaikan Dan Tentunya Kalian Bisa Kembangkan Sendiri Dan Sesuaikan Dengan Meta Game Yang Ada Di Tempat Kalian Oke Itu Aja Dulu Untuk Hari Ini Terima Kasih Untuk Yang Sudah Support Garedo 92 Channel Dengan Subscribe Like Dan Share Konten Yang Ada Disini Karena Disinilah Tempat Kalian Untuk Mencari Referensi Referensi Deck Profile Ataupun Deck Paper Yang Bisa Digunakan Untuk Turnamen Turnamen Ranking Ataupun Casual Dan Game Turnamen Dimanapun Kalian Berada Dan Master Duel Apabila Kartunya Sudah Ada Di Game Tersebut Oke That's it Guys See you On the Next Video